Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di Gerang Kami Center Pada hari ini kita akan membahas ya terkait tentang menangkar kembali keselarasan arah Jawa HMI dan kehati dalam menghadapi perkembangan zaman dan akan diisi oleh kanda sepanjang lengkapnya ini Maha Etnur Muhibuddin dan kanda Riyas Muci Astudi Yudhar ya maaf pun maaf Yudhar Yudhar Riyas Muci Astudi Oke Kanda Yudhar Wakanda Ini saya akan membacakan kurupite dari kedua pemateri Pemateri yang pertama yaitu kanda Muhammad Nur Muhibuddin tempat tanggal akhir Pacitan 29 Desember 1997 Alamat Desa Termas Kecamatan Raja Sari Kabupaten Pacitan Nomor HP 087 758 63 977 Riwayat Berdikan SDN 1 Jati Malam 2004-2010 SMPN 1 Art Jawa Sari 2010-2013 SMKN 1 Pacitan 2013-2016 S1 Universitas Muhammad Diyah Ponorogun 2017-2021 Pengalaman Organisasi HMI Cabau Ponorogo 2 Dewan Perwakilan Unmu Ponorogo 3 Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia 4 Karantaruna Kecamatan Arjus Sari Kabupaten Pacitan Jejang Training Ini Jejang Trainingnya lumayan gemuk Basic Training LK1 HMI Komisariat Al-Farabi Kedua Training Instruktur Tingkat Dasar BPL HMI Ponorogo Intermediate Training LK2 HMI UIN Sunan Ampel Surabaya Dan SCI BPL HMI Yogyakarta atau Senior Force Untuk hidup jika ingin ada perubahan perlu ada gerakan Atau revolusi Revolusi apa revolusi? Revolusi Terkait Turi Kelupiti nanti bisa ditanyakan Mungkin lanjutnya Yang selanjutnya Rias Puji Astuti Yudai Bukan kanan Tempat Pacitan Tempat Aga Lahir Pacitan Juni Taurduri Alamat Jeruk Bandar Pacitan Nomor HP 083850748698 Riwayat Pendidikan SDN 4 Jeruk 2007-2013 SMPN 3 Bandar SMPN 1 Nawangan Universitas Muhammadiyah Polorogo Dan Pengalaman Organisasi BEM Fisip UMPO Universitas Muhammadiyah Polorogo maksudnya Dua HMI Komisi Fitrah Dan Genjang Training UHMI Komusyariat Fitrah tahun 2019 LK2 HMI Cabang Purwakarta tahun 2022 LKK HMI Cabang Kediri tahun 2021 TITD BPL HMI Cabang Kororogo Dan Motohidup Tidak Ada Kata Yang Lebih Baik Dari Terima Kasih Selain Aku Mencintai-Mu Oke Untuk mengawali Perbincangan pada wajah ini Mari kita Terlebih dahulu Membacakan Surat Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Ini saya Agak lupa sedikit Selamat Di Senataris HMI Yang ke 76 Semoga HMI yang ke depan Bisa menjadi HMI yang lebih baik Amin Oke Untuk pengantar Mengenai Menangkar kembali Keserahatan arah Jawa HMI Dan kehatian Dalam menghadapi Perkembangan zaman Nanti Jadi HMI yang sekarang itu Menurut pembacaan Dari Kedua pemadari Khususnya Kemudian Teman-teman itu bagaimana Dalam menghadapi Perkembangan yang sangat kompleks Hingga sekarang ini Banyak permasalahan-permasalahan Yang dihadapi HMI Di dewasa ini Mulai dari Sosial Masyarakat Bahkan politik itu bagaimana Nanti bisa diulas Lebih lanjut Kepada Kedua Pemadari kita Yang akan memulas Mulai dari sejarah Hingga Nanti Bisa diulas Hingga sekarang ini Buat kemana Seperti itu Munggu Dari Anda Mohit Silahkan Nanti Konsep Diskusi kita 20 menit Dari Pematerian pertama Dan 20 menit Dari Pematerian kedua Nanti Sehabis itu Bisa tanya jawab Dan bisa diskusi Seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HMI Yang kedua Tentang sejarah Ohadi Nah Baru nanti Direfleksikan Apakah masih Relevan HMI Sampai saat ini Dan bagaimana Kemudian Pernambangnya HMI Dari awal Sampai sekarang Yang mana Ketika awal Kemarang negara Indonesia Dan awal Berdirinya HMI Sudah menjadi Satu Kesatuan Yang Saling Terkait Tidak bisa Dipisahkan Berbicara tentang Sejarah Indonesia Berarti juga Bicara tentang Sejarah HMI Nah Ada selisih Dua tahun Berdirinya HMI Dan Kemernika Indonesia Kemana tahun 1945 Pemerintahan Indonesia Dan tahun 1947 Ini Tahun berdirinya HMI Yang Pemakarsanya Ini Bapak Lafran Pane Yang dipukulkan Tahun 1975 Nah Diberi waktu 20 menit Jadi Secara Cederhananya Tentang Sejarah HMI Nah Misif Al-Berindah Yang ini Cuma dua Ini Misif Keislaman Dan Keindonesiaan Yang mana Pada tahun Diberinya Pada Rambu Porn 1878 Pertempatan Dengan 14 Rambu Awal 1366 Diberi Atau 5 Februari 1947 Pertempat Di Kampus Sekolah Tigi Islam Yogyakarta Di Jari Pulih Tafsir Pak Hussein Yahya Itu Hal yang Besit Yang Teman-teman Harus Ketahui Ketika Masuk HMI Yang Teman-teman Sudah Dapatkan Di LK1 Saya rasa Tidak perlu Jauh-jauh Soal Siapa Pendirinya Dan Tau Kapan Pendirinya Karena Teman-teman Sudah Selesai Soal itu Nah Latar belakang Berdiri HMI Ini Ada Empat Namun Secara Garis Besar Ini Kurang lebih Sama Bagaimana Bagi Islam Dunia Bagaimana Islam Indonesia Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Nah Yang Pertama Bagaimana Islam Islam Di Dunia Pada Saat Itu Pada Abad Ke 18 Itu Bisa Dikatakan Islam Mengalami Kemuduran Ya Lebih Jauh Lagi Bagaimana Turki Usmani Itu Mulai Runtuh Itu Bagaimana Turunnya Islam Di Dunia Yang Nantinya Kereka Tanya Kepada Bagaimana Islam Di Indonesia Salah Satu Indikaturnya Adalah Kejumudan Dalam Pola Berpikir Yang Kedua Ada Sekedar Ritual Semata Meskipun Tidak Bisa Dideneralisir Semua Mengatakan Seperti itu Tapi Banyak Kalangan Mengatakan Islam Mengalami Kejumudan Secara Pemikiran Dan Secara Praktek Nah Terus Bagaimana Kondisi NKR Pada Saat Itu Ya Hegemoni Dari Orang Orang Eropa Kayak Inggris Belanda Dan Sebagainya Itu Menjajah Indonesia Dan Asia Pada Umumnya Nah Terus Kondisi Berwandingi Perentetan Dari Bagaimana Islam Kemuduran Indonesia Malik Penjajahan Itu Juga Berdama Pada Perluan Tinggi Mulai Dari Corak Berfikirnya Lebih Sekuler Terus Pendidikan Juga Mengalami Sekularisasi Politik Mengalami Pecah Belah Itu Bagi Besar Yang Perlu Tengah Taui Next Nah Ini Ada Tujuan HMI Yang Beberapa Kali Berubah Tahun 47 Ada Dua Kali Yang Pertama Ketika Berdiri Terus Terus Setelah Berdiri Itu Ada Perubahan Tahun 47 Itu Di Balik Di Tahun 47 Kongres Ke Satu Nah Terus Itu Ada Tahun 1955 Tahun 1996 Dan Tahun 1969 Nah Referensi Dari Buku Ini Ini Ada Dari Bukunya Agus Anunci Tombul Buku Merah Itu Ini Referensi Bukunya Untuk Biografi Lakran Ini Bisa Teman-teman Temukan Di Dalam Biografi Lakran Pange Atau Di Dalam Merdeka Sejahati Terus Ada Satu Lagi Buku Sejarah Yang Perlu Teman-teman Ketahui Dan Garang Digunakan Itu Biasanya Bukunya Historiografi HMI Tahun 1945 Sampai Tahun 1498 Atau 95 Itu Lebih Diperbarui Dan Buku Itu Sebagai Bentuk Mengkritik Beberapa Buku Yang Dikeluarkan Oleh Beberapa Tokoh HMI Yang Kurang Kurang Cotok Dan Kurang Faktual Menurut Anunci Tunggol Itu Bukunya Sebenarnya Saya bawa Cuma Di Lantai Bawah Sini Jadi Nanti Kalau teman-teman Mau Baca Bisa Contact Nah Itu Referensi Untuk Sejarah HMI Kalau Teman-teman Ada yang Mau Lanjut Jenjang Training Itu Bisa Menjadi Referensi Entah Itu LKK LK2 ST LK3 Duga Itu Bisa Menjadi Bahan Referensi Ketika Screening Sejarah Terus Next Nah ini Tokam pendirinya HMI Ada 15 orang Kalau Teman-teman Baca bukunya Habis-habis Cucam Puliang Rakyat Tidak Ada lagi Tinggal Buka aja Berapa Itu Sudah Pakai Keteng Nah ini Ini adalah Fase-fase Berdirinya HMI Seperti yang Saya Enakkan Tadi Bagaimana Setiap Era HMI Mampu Menghadapi Perubahan Zaman Mulai Dari Perde lama Zaman Soekarno Perde baru Zaman Soekarno Terus Reformasi Sampai Sekarang HMI Masih Bisa Bertahan Dari Gejolak Di setiap Zaman Nah Konsolidasi Spiritual HMI Ini tahunnya Ketika 46 Bulan November Sampai Februari Tahun 47 Itu konsolidasi Untuk Mementukan Organisasi Islam Yang ditemui Oleh Berlasan Itu Ada beberapa Orang Yang sebetulnya Rektornya Dosennya Sama Tokoh Masyumi Dan temannya Yang diajak Untuk Menghidupi Organisasi Ini Terus Berdiri Dan pengokohan Ini Pengeras Kesatu Dan Mulai Penjaringan Anggota Dari Luar STI Karena Pada Saat Itu Masih Minim Anggota Yang Luar STI Hanya Satu Orang Yang Ini Mohd Syafaat Minta Reja Nah Terus Dengan Ketiga Ada Perjuang Senjata Ini Melawan PKI Dan Juga Melawan Agresi Bliter Dari Belanda Jadi HMI Itu Dianatkan Oleh Kedua Perlawanan Yang Di dalam Tubuhnya Sendiri PKI Dan Dari Luar Ada Belanda Terus Pertumbuhan Dan Pengembangan HMI Ini Ini Mulai Perpindahan HMI Dari Yogyakarta Pindah Ke Ibu Kota Ikut Ibu Kota Yang Pindah Tahun 52 Setelah Setelahnya HMI Pindah Di sana Nah Pada Awal Perpindahan Itu Mengalami Kemunduran Sebenarnya HMI Ketum Umumnya Pada Saat Itu Lukman L. Hakim Itu Vakum Di Dalam Kepangurusan HMI Sebagai Ketum PB Nah Ketika Itu Akhirnya Di PJ Sama Ahmad Dara Pangliarjo Yang pada Saat Itu Sebagai Apa Namanya Kayak MPK Komisari Itu Tapi MPK Tapi Namanya Dulu Belum MPK Cuma Penasehat PB Terus Kebangkitan Tantangan Satu Ini Apa Namanya Kristapu Ketika Spk itu Tahun 1965 Itu Juga Bagaimana HMI Mulai Dicar Dari Semua Kalangan Terutama Paling Tentang Itu Dari Tokoh PKI Yang Pada Saat Itu Berseberangan Secara Ideologi Dengan HMI Dengan Begitu Salah Satu Indikator Adalah Para Intelektual Muslimnya Dari Tuguh HMI Sangat Berbahaya Untuk Ideologi Dari Kauan Komunis Terus Kembangkitan HMI Sebagian Perjuang Orde Baru Dan Pelopor Kembangkitan Angkatan 66 Nah HMI HMI Jadi Pelopor Dan Juga Penggerak Di Dalam Tubuh Kami Meskipun Tidak Satu HMI Tok Tapi Beberapa Organisasi Entah Itu Non-Muslim Dan Muslim Namun HMI Sudah Menjadi Pramakarsa Ataupun Ketua Pada Saat Itu Namanya Marki Mohamad Ketua Kami Yang Memiliki Tuntutan Tritura Itu Tiga Tuntutan Rakyat Salah Satunya Tritul Abine Terurukan Harga Dan Tritul Abine Terurukan Harga Sama Ya Pokoknya Tiga Yang satu Apa Lupa Yang Pokoknya Tiga Tuntutan Rakyat Tritura Dibilang Tujuh Kami Satu Bulan Setelahnya Dibetan Sama Sokarno Nah Akhirnya Terbentuklah Kapi Kalau kami Itu kan Aliansinya Mahasiswa Kapi Ini Nggak berusaha Lagi Dengan Redaksinya Adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Jadi Nggak cuma Mahasiswa Tapi juga Pelajar-pelajar Baik STM SMK 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 Itu juga Tegak Di situ Dengan Tututan Yang Sama Terus Nanti Baru Pemberusahaan MKI Terus Turunnya Soekarno Nah Partisipasi HMI Dalam Pembangunan Tahun 69 Dan Sekarang Terus Yang 8 Pergolakan Dan Pembangunan Pemikiran HMI Ini ada Dua Hal Yang Perlu Teman-teman Ketahui Yang Pertama Bagaimana Terbentuknya NDP Itu Di Fase Ini Terus Pada Fase Kejelapan Ini Juga Ini HMI Pecah Pecah Dualisme Dualisme Ini HMI MPO Dan HMI DIPO Nah Dalam sejarahnya Ini mungkin ada yang tahu Dan ada yang belum tahu Dalam sejarahnya itu Pada Kongres ke-15 Di Medan Tahun 1983 Itu sudah ada Rencana Ataupun Desas-desus Pemerintah Mau membuat Asas tunggal Organisasi Ormas Nah Hari ini Sudah tidak ada Cuma Tahun 1983 Itu di Medan Kongres ke-15 Tidak dilaksanakan Tidak dilupakan Masih rancangan Akhirnya Untuk persiapan Tahun 1986 Untuk Kongres Di Padang Itu Undang-Undang Sudah ditetapkan Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 8 Nomor Ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Ditetapkan Bahasanya Seluruh Organisasi Ormas Itu Berasaskan Satu Asas tunggal Pancasila Sedangkan HMI kan Asasnya Islam Nah Di dalam Rapat Pleno K3 BPHMI Itu ada Wacana Draft Yang nanti Dibawa Dalam Kongres Ke-16 Padang Nah Sama Namanya MPK MPK Majelis Penyelamat Bukan Majelis Pengapa Konsultasi Konsultasi Pengawas Konsultasi Itu diberikan Draftnya Nah Enggak dikatakan Luasanya Tokohnya siapa Yang menyampaikan Di pabrik Itu cuma PPHMI Menyampaikan Draft ini Ke Jurnalis Di publikasi Sedangkan Oleh MPK Ini Namanya Itu Pokoknya MPK Ini Sebenarnya Enggak Kudu di Publish Ini Untuk Internal Sama Nanti Disampaikan Di Kongres Nah Akhirnya Disitu Ada Konflik Kedilang 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 Akhirnya Untuk Menyelamatkan Dua konflik ini Terbentuklah MPO Yang Diinisiasi oleh Dari Dari Tongkoh Siapa Nelan Lupa Dari MPK Tadi Disiasi oleh MPO Untuk Draftnya Dibawa Dalam Kongres Di Kongres Tersebut Ada Delapan Cabang Yang Tidak Ikut Andil Di Dalam Kongres BIPO Tersebut Tidak Padang Delapan Itu MPO Nah Akhirnya Dalam Kemudu Tersebut Anggota Dari Cabang Jakarta Itu Mengambil Inisiasi Untuk Menghidupi MPO Menghidupi MPO Namanya Sujana Itu Tokoh Ini Sujana Tokoh Pendidikan MPO Sujana Mas 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 Hidup Yang Mas Beliau Sujana Sebagai Perintis MPO Dengan Delapan Cabang Tadi Coba Diterangkan Cabang Mana Saja Di Dalam Bukunya 44 Indikator Pemendiran HMI Itu Diterangkan Di situ Ya Pernahal Seperti itulah Dari Besarnya Bagaimana Pecahnya Atau Dualisme Di dalam Kubu HMI Akhirnya Diputuskan Di Padang Bahasanya HMI Itu Berasaskan Masjidah Indenitasnya Dan Islam Untuk Menghadapi Asas tunggal Dari pemerintah Karena Kalau tidak Dibah Pasti HMI Bakal Ditutup Setelah Dua tahun Dari 85 Berarti 87 86 87 Kalau tidak Berubah Bakal Dihitup Dibekukan HMI Kayak Organisasi Masjidumi Itu juga Dibukukan Pemerintah Terus GPI Ini juga Dibukukan Pemerintah Cuma Beda Problem Akhirnya HMI Mampu Tumbuh Besar Sampai Sekarang Nah Untuk Sekarang MBO Sama Dimpu Ini Ya No Comunal Tapi Masih Ada MBO Terus Slide Sajidnya Oh PPD Yang Satunya Lagi Bagaimana Problematika HMI Sekarang Menanggar Kembali Keselarasan Arah Jual HMI Dan Kuhati Dalam Mengadari Perkembangan Zaman Mengambilnya Zaman Sekarang Itu Dengan Era Disrupsi Era Disrupsi Ditandai Dengan Bagaimana Teknologi Era Disrupsi Revolusi Industria Yang pertama Ditandai Dengan Mesin Kuat Era Dua Dua Teknol Ditandai Dengan Mesin Terus Tiga Teknol Itu Ditandai Dengan Teknologi Dan Empat Teknol Ini Ditandai Dengan Teknologi Lebih Canggih Dua Nah Ini Aku Mengambil Temanya Peran Kedera Di Era Disrupsi Dalam Bingkai Keisaman Indonesia Nah Ada Dua Poin Yang Perlu Kita Baca Bagaimana Poisi Kita Sebagai Kader HMI Di Era Sekarang Di Era Disrupsi Ditandai Dengan Adanya Big Data Data Kader HMI Atau Data-data Di Dunia Ini Sudah Semakin Besar Untuk Menimpan Seluruh Seluruh Data Data Yang Ada Yang Teman-teman Buat Terus Ada Analisa Analisis Kemampuan Bagaimana Dengan Data Tersebut Secara Pengembangan Di Personal Entah Personal Struktural Dan Apapun Itu Bisa Dianalisis Itu Adalah Disrupsi Yang Ditarain Dengan Teknologi Juga Bahkan Lebih Jauh Adalah Di Pisa Kontrojen Nah Perangkat HMI Sebagai Organisasi Perjuangan Ini Posisinya Dimana Apakah Kita Mas Mampu Dalam Mengarungi Kerasnya Era Disrupsi Apakah Kita Mampu Menghadapi Tantangan Dan Peluang Selamat Dalam Seorang Sebesar Tetapun Di Dalam Sekomboran Di Dalam Bukunya Itu Hasil Pemblas Itu Nah Nah Di Dalam Tantangan Selamat Orang Yang Tergan Secara Terus Menerus Dan Akan Menjadi Telang Yang Bagi Kelompok Yang Lalu Besar Ya Apa Intinya Adalah Undang Teman Teman Sebagai Kader Ini Makin Lalu Makin Besar Makin Kuat Jadi Misalnya Selepas Dari HMI Undang Itu Makin Lebar Dan Makin Kuat Untuk Memikul Kelompok Yang Besar Dimanapun Teman Berkiprah Makanya Itu Di Pikirannya Adalah Keislaman Dan Keimunisaan Yang Dibawakan Terlaksana Pertama Kali Jadi Dimanapun Teman Berkiprah Misi Keislaman Dan Keimunisaan Itu Tidak Terlepas Nah Di Dalam Era Disruksi Sebagai Peran Kader Nabi Ini Ada Peluang Dan Tantangan Next Nah Di Bintai Keislaman Keimunisaan Ini Ada Beberapa Poin Yang Teman Menurut Ketahui Mulai Dari Budaya Sistem Ekonomi Pendidikan Informasi Data Bagaimana Budaya Makin hari Itu Makin Kencang Apa Kita Mampu Menghadapi Semuanya Atau Kita Akan Putus Kita Meninggal Sampai Detik Ini Atau Kita Akan Mampu Berjuang Di Dalam Keluang Yang Kita Harapin Nanti Nah Di Dalam Budaya Tersebut Ada Namanya Sistem Karena Peradaban Budaya Itu Akan Terus Kemudian Berkembang Ada Sistem Sistem Yang Terus Diperbarui Ketika Sistem Itu Tidak Mampu Menghadapi Era Itu Akan Berhenti Digantikan Sistem Sistem Yang Lain Begitupun Cuma Ketika Haymi Tidak Bisa Menghadapi Era Sekarang Ya Sudah Selesai Karena Haymi Itu Adalah Bagaimana Sasi Mati Gimana Kita Menghidupi Ini Sistem Pendidikan Ekologi Pendidikan Kewidupan Pendidikan Sudah Menjadi Hal Yang Penting Ketanya Mas Logika Tanpa Logistik Itu Memang Sama Gitu Katanya Kemarin Jadi Perekonomian Itu Hal Yang Fundamental Hal Yang Kebutuhan Kalau Orang Jawa Sandang Pakan Papan Sudah Menjadi Hal Yang Mendasar Sekali Jadi Harus Dipenuhi Terlebih Dahulu Baru Yang Sekumber Pendidikan Apakah Pendidikan DMI Sudah Efektif Adanya Jajah Training Tersebut Informal Lalu Non Formal Nah Itu Perlu Kita Kaji Lebih Dalam Nah Terus Informasi Data Nah Keluang Dan Tentangan Di dalam Tentangan Itu Ada Namanya Curriculum Perlu Gak Si Pembaruan Untuk Menghadap Radistruksi Ini Kalau Keluang Pasti Adalah Dengan Menggunakan Kompetensi Dan Sebagainya Dengan Peluang Era Disruksinya Semakin Mudah Setelah Lahmi Kita Juga Makin Mudah Proposal Kita Tinggal Kirim Pakai File Gak perlu Setelah Lahmi Tapi Gak Dibiasakan Karena Bagaimanapun Setelah Lahmi Secara Tetap Muka Itu Mendekatkan Apa Namanya Secara Emosional Begana Senior Dan Tidak Tidak Didapatkan Ket Cet Hollywood HP Nah Aspirasi Juga Lebih mudah Dibuat Kritik Saran Itu Bisa Didapatkan Mulai Dari HP Entah Itu Menggunakan Nama Terang Ataupun Cuma Sekedar Nama Disembunyikan Semakin Mudah Dan Teologi Dan Politis Ini Semakin Mudah Bagaimana Teman-teman Belajar Memanginkan Teknologi Tantangan Apakah Informasi Makin Haru Makin Amat Ya Belum Tentu Nah Kita Juga Harus Mencoba Menggunakan Security Untuk Menghadapi Informasi Yang Bisa Jajah Bocor Ataupun Informasi Keluar Yang Informasi Masuk Yang Berbahaya Misal Hoax Itu kan Terbahaya Terus Database Kepengurusan Database Pokoknya Database Itu penting Buat Kebudayaan Terbahaya Terus Ada Stabilas Mampu Kebijakan Bagaimana Kebijakan Dari Pemanggung Pemerintah Ataupun Jajah Organisasi Dan Bisa Tengah Baca Ini Sebenarnya Nah Sejarah Sejarah Menjadi Rekansi Kita bersama Dan Bisa kita Diskusikan Sejarah Yang kita Baca Ini Sering Hayami Secara Luas Secara Umum Tapi Tapi Kita Belum Pernah Mendengar Bagaimana Sejarah Hayami Di Di Ponerogo Ada yang Pernah Diskusi Ataupun Pernah Baca Bagaimana Sejarah Perdirinya Hayami Di Ponerogo Nah Harapannya Nanti Di Max Ataupun Di Hayami Pikunya Ada Orang Yang Mau Menuriti Bagaimana Hayami Masuk Di Ponerogo Sampai Sekarang Bagaimana Kipra Hayami Ketika Tahun 97 98 Nah Sedikit Kemarin Berdiskusi Dengan Mantum Hayami Cabang Ponerogo Yang Dada di Pacitan Itu Dia Mengatakan Bahwasanya Hayami Itu Bukan Hal yang Ramai Temek Tahun 98 Beliau Itu Pernah Hayami Itu Pernah Menurunkan Ya Pendingan Kotin Itu Diturunkan Karena Ada Kebijakan Yang Tidak Tocok Yang Akhirnya Kata Beliau Ini Luhut Diserpan Zaitan Yang Pada Saat Itu Bertempat Di Madiun Itu Turun Ke Ponerogo Untuk Berbicara Mendengarkan Aspirasi Hayami Dan Organisasi Yang Ada di Ponerogo Yang Aku Dapatkan Cuma Bagaimana Pengurusan Beliau Tahun 1997 1998 Apakah Perlu Kita Membaca Sejarah Di Dalam Hayami Ponerogo Kalau Secara Pribadi Perlu Karena Kita Akan Tahu Bagaimana Tunggu Dan Kebenaran Hayami Dari Awal Sampai Sekarang Itu Bisa Menjadi Bahan Rateksi Bisa Menjadi Bahan Diskusi Yang Nantinya Bisa Menjadi Apa Ya Pokoknya Bahan Rateksi Kita Bersama Untuk Kedepannya Bagaimana Perlu Kita Membuat Buku Tentang Hayami Ponerogo Bagaimana Tunggu Dan Berkembannya Bagaimana Bisa Saya Bisa Saya Bikin Kemudian Terima kasih Demikian Tadi Pengaparan Dari Kandang Muhyib Isinya Daging Semua Selanjutnya Pemobanannya Akan Disampaikan Oleh Yudha Rias Sebelum Masuk Ke Materi Sebelumnya Saya Terima Bagaimana Bagaimana Kepada HF Komisar Ekonomi Dan Komisar Targiyah Yang Sudah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Belajar Lagi Untuk Hal Puhati Gitu Kemarin Saya Dimontak Sama Teman-teman Panitia Katanya Mbak Tolong Menyampaikan Sejarah Puhati Gitu Karena Saya Percaya Bahasanya Teman-teman Yang Ada Disini Pasti Sudah Pernah Mendengar Tentang Sejarah Mbak Tapi Mungkin Karena Saya Ada Di HMI Sedikit Lebih Lama Maka Saya Dimintai Tolong Jadi Nanti Dalam Penyampaian Saya Misalnya Ada Kekurangan Atau Ketidak Kurang Tepatan Dan Teman-teman Lebih Tahu Bisa Langsung Disampaikan Agar Ini Bisa Jadi Ajar Kita Untuk Belajar Bersama Seperti Itu Ketika Kita Membicarakan Tenang Kuhati Kita Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari HMI Yang Mana Tidak Ada Kuhati Jika Tidak Ada HMI Ketika Tahun 1947 HMI Didirikan Di Pendiri Itu Ternyata Ada Dua Orang Perempuan Yang Ikut Berkontribusi Dalam Pendirian HMI Yaitu Ada Mainsha Rohilal Dan Siti Zainal Ini Yang Dituliskan Sebagai Pendiri Kuhati Nah Untuk Tiga Nama Di Bawah Yaitu Siti Bararo Badit Kemudian Tujima Samate Jaring Ini Nanti Teman-teman Bisa Pertemukan Nama Ketiganya Itu Di Sejarah Kuhati Kalau 2018 Itu Nanti Teman-teman Akan Dikenalkan Dengan Lima Nama Ini Ditambah Dua Orang Yaitu Ida Ismail Nasution Sama Niswati Rohan Itu Sebagai Pendiri Kuhati Tapi Setelah Kompres Surabaya Kemarin Itu Untuk Pendiri Kuhati Yang Lama Itu Digeser Jadi Pendiri Kuhati Adalah Semua Peserta Sidang Pada Munas Pertama Lanjut Pada Kongres Ketujuh Yang Dilaksanakan Di Jakarta Pada Tahun 1963 Dimana Bapak Tersulastoma Terpilih Menjadi Ketua Umum Dengan Personel Pada PBB Saat itu Adalah 33 Orang Dan Diantaranya Adalah Perempuan Yaitu Mas Meni Dan Lili Muslihan Itu Menempat Depart Departemen Keputrian Dimana Eka Masni Itu Sebagai Ketua Departemen Keputrian Kemudian Sulaika Yassin Aniswati Rongan Siti Delfina Dan Tras Midar Ari Amini Itu Berada Di Kepengurusan PBH Ketika Kuhati Pada Saat Itu Namanya Departemen Keputrian Itu Eka Masni Sebagai Ketua Departemen Keputrian Pernah Menggelar Training Keputrian Nasional Yang Dilaksanakan Di Kali Urang Tapi Selama Kepengurusan Ini Ternyata Eka Masni Mungkin Karena Satu Dan Lain Hal Itu Tidak Dapat Meneruskan Kepengurusannya Sehingga Ketika Setelah Kernas Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Januari 1966 Itu PBH Melakukan Resabel Dari Awalnya 33 Orang Menjadi 24 Orang Dan Ketua Departemen Keputrian Digantikan Oleh Anis Watir Mulan Sampai Ke Kemerintas Jawaban Di Solo Nah Sebelum Kita Lanjut Ke Kongres 8 Dimana Kohati Itu Dilahirkan Ternyata HM Kewati Itu Sudah Melakukan Beberapa Ikut Certa Dalam Kegiatan Kegiatan HM Dimana Ketika HM Ikut Memprakarsai Kelahiran Kami Seperti Yang Disampaikan Sama Mas Tadi Tadi Ternyata HMI Juga Ikut Berpartisipasi Kemudian Ketika Timbul Gagasan Untuk Memperluas Kesatuan Aksi Di Semua Bidang Dengan Lahirnya Kasi KPPI KB Dan Lain Sebagainya HMI HMI Turut Mendorong Lahirnya Kawi Dimana Saat Itu Alumni HMI Wadi Yaitu Aisyah HMI Di Percayai Untuk Menjadi Ketua Atau Koordinatornya Nah Kohati ini Sebenarnya Didirikan Karena Adanya Beberapa Dinamika Di cabang Jakarta Yang Berpikir Bahwasannya Dibutuhkan Suatu Wadah Bagi HMI Wati Dalam Mengampung Aspirasi HMI Wati Jadi Ada Dua Cabang Itu Yang Ada Mungkin Pemikirannya Itu Lebih cepat Dibandingkan Cabang lain Jadi Itu Ada Cabang Jakarta Sama Cabang Mekasar Nanti Cabang Mekasar Berikutnya Ketika HMI Berhasil Menggagalkan Pemberontakan PKI Itu Terdapat Minat Yang Besar Dari Mahasiswa Untuk Bergabung Dalam HMI Yang Pada Tahun 1957 Anggota Cabang Jakarta Yang Awalnya Itu Hanya 120 Orang Ketika Tahun 1965 Anggota Baru Di Cabang Jakarta Meledak Sampai 2000 Orang Ini Misal Kita Hitung Lebih Dari Berapa Puluh Lipat Dari 120 Sampai 2000 Orang Nah Dari Meledaknya Jumlah Ini Dari Aktivis-aktivis HMI Wati Yang Pada Tahun 1965 Itu Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan HMI Untuk Pertama Kalinya Membidani Dibentuknya Suatu Wadah Khusus Bagi HMI Wati Dengan Tokohnya Itu Ada Julia Mulyati Harting Hakim Tim Daryo Eti Suhada Asmara Chandra Rini Ida Wahab Fadla Bakri Dan Merwati Semenang Nah Ini adalah HMI Yang ada Di Jabak Jakarta Kemudian Ide Pembentukan Ini Dibicarakan Pada Misawara Kerja Keputrian Jakarta Pada Bulan Desember 1965 Di cabang Makassar Ini Juga Ada Departemen Keputriannya Sebenarnya Tapi Kemudian Mereka Membentuk Sebuah Korps Yang Dinamakan Dengan Korps Keputrian Atau Disingkat CK Dimana Pada Tahun 1996 Ini Di cabang Makassar Itu Teman-teman HMI Wati Disana Mengadakan Sebuah Training Keputrian Yang Namanya Itu Training Center Keputrian Berdikari Yang Dilaksanakan Di Pulau Kayangan Dan Diikuti Oleh 80 Peserta Dari Seluruh Indonesia Yang Pada Saat Itu Ada Nur Kolis Majid Sama Anis Wati Rohan Menurut Yang Saya Baca Ketika Niswati Rohan Mengisi Training Tersebut Ada Aspirasi Aspirasi Dari Peserta Training Untuk Pendirian Dari Pendirian Kuanti Agar Itu Ter Wadahi Untuk Aspirasi Aspirasinya Nah Dari Dua Cabang Tadi Sudah Ada Dinamika Dari KM Wati Dari Departemen Keputrian DPB Itu Melakukan Respon Kira-kira Ide Pembentukan Kehati Ini Perlu Diyakan Atau Dibiarkan Sajar Andis Batu Rohan Yang Pada Saat Itu Adalah Senior Dari Cabang Jakarta Itu Melakukan Komunikasi Dengan Junior-juniornya Di Cabang Jakarta Kemudian Apa yang Dibawa Dari Makassar Itu Juga Dikomunikasikan Nah Nih Pada Tanggal 11 Juli 1966 Kohati Dibentuk Ini Baru Dibentuk Tapi Belum Disahkan Nanti Teman-teman Ketika Baca PDK Akan Menemukan Bahwa Kohati Itu Dibentuk Baru Disahkan Dan Tanggal Pembentukan Dan Disahkannya Itu Bidah Kohati Dibentuk Pada Tanggal 11 Juli 1966 Ini Berdasarkan Surat Keputusan 2319 A Sek 1966 1966 Yang Ditandatangani Oleh Ketua Umum Beker Suwak Selma Dan Wakil Sekjen Nahban Yemisbah Yang berisi Terkini Instruksi Agar Kohati Dibentuk Di setiap Cabang Komisaran Dan Raya Dengan Status Semi Otonom Kemudian Disusul Instruksi Pada Tanggal 6 Juli 1996 1996 Dengan Sebuah Penduman Pelaksanaan Yang Ditandatangani Oleh Munajat Aminarto Yusuf Sakir Dan Agis Wati Rohan Nah Sebelum SK PBH Disampai Ternyata Di cabang Pokor Itu Sudah Meniru Untuk Mendirikan Kohati Kemudian Kenapa Akhirnya Kohati Itu Didirikan Ternyata Gali HM1 Itu Juga Memiliki Atau Menyadari Bahwasannya Untuk HM1 Itu Diperlukannya Sebuah Wadah Agar Permasalahan Permasalahan Yang berkaitan Dengan HM1 Itu Dapat Terselesaikan Yang Maka Pada Saat Itu Kemudian Kohati Memiliki Status Semi Otonom Bukan Otonom Karena Nanti Ketika Otonom Maka HM1 Itu Akan Berdiri Sendiri Dan Tidak Menjadi Bagian Dari HM1 Kohati Perkataan Khusus Di Tubuh HM1 Dan Dibentuk Untuk Membantu Memujudkan Tujuan HM1 Kemudian Kohati Dibentuk Sebagai Penyeiman Untuk Organisasi Keperempuanan Dan Dalam Penawalan Masalah Keperempuanan Dua alasan Yang mendapat Teman-teman Nanti Dibaca Di Sejarah Kohati Itu ada Dua Tentang Latar Belakang Kedasarinya Kohati Itu ada Secara Internal Dan Eksternal Untuk Secara Internal Itu Karena Meledaknya Jumlah Kohati Jumlah Kader HMI Itu Diberlukan Wadah Untuk Menampung Aspirasi Kader HMI Kohati Dan Juga Sebagai Kebutuhan Dasar Dalam Persoalan Tentang Keperempuanan Untuk Yang Eksternal Kalau Kata Mantung Kohati Coba Kediri Itu Katanya Karena HMI Itu Iri Terhadap PKI 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 Saja Punya Gerwani Kenapa HMI Dibas Meski Pada Saat Pendirian Kohati Itu Sebenarnya Gerwani Dan Semua Yang Berkaitan Dengan Komunis Itu Sudah Dihilangkan Pada Zaman Yang Waktu Kohati Itu Berdiri Itu Ada Banyak Sekali Organisasi Keperempuanan Yang Terbentuk Juga Contohnya Ada TNI AL Coat Kemudian TNI AL Coat Sama Tolan Terbentuknya Tidak Jauh Dari Kohati Nah Pada Kongres Kedilapan Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 17 13 Sampai 17 September Itu Pada Plenko Ketiga Itu Dian Datangnya Kunas Kohati Pertama Dimana Di Kongres Pertama Ini Nanti Kohati Baru Disahkan Secara Resmi Sebenarnya Ketika Kongres Kedelapan Itu Ada 6 Batko Tapi Baru 5 Batko Yang Menunjuk Adanya Departemen Keputria Batko Jawa Barat Kemudian Batko Sumatera Utana Batko Sumatera Selatan Batko Jawa Temah Dan Batko Indonesia Timur Lima Orang Ini Adalah Perwakilan Pimpinan Sidang Pada Saat Munas Kohati Yang Pertama Nanti Untuk Dinamika Bagaimana Terjadinya Munas Pertama Kohati Itu Teman-teman Bisa Baca Buku Yang Judulnya Itu Kohati Mengakar Kedalam Untuk Meraih Asa Itu Kalau Tidak Sala Ida Ismail Mas Sudian Itu Memberikan Pengatar Disitu Saya Ada PDR Nanti Misalnya Teman-teman Mau Mempelajari Tentang Kohati Nanti Bisa Saya Share Lewat Teman-teman Panitia Nanti Disitu Tidak Teman Cuma 114 Halaman 5 Saya Kemarin Sempat Nge-print Tapi Ini Cuma Yang Bap 2 Jadi Nanti Ada Beberapa Bap Dan Ada Beberapa Dari Alumni Alumni Yang Ada Pengalaman Dan Di Buku Itu Keputusan Pendirian HM ini Hampir Tidak Ada Yang Keberatan Mengingat Peningkatan Jumlah HM Yang Signifikan Di Cabak Cabak Kemudian Di Kamunas Pertama Itu Ada Diskusi Makan Lain Namanya Yaitu Ada Kops HM Wati Dan Kops HM Kudri Dimana Ketika Teman-teman Indonesia Bagian Timur Itu Lebih Sepakat Kepada Kops HM Putri Karena Ketika Memakai HM Wati Itu Mikirnya Wati Itu Identik Dengan Jawa Keputusan Pernamaan Kohati Atau Kohatri Tapi Pada Dalam Munas Itu Karena Wati Itu Sudah Masuk Dalam KBBI Itu Akhirnya Yang Dipilih HM Wati Bukan HM Putri Nah Sidang Dalam Munas Kohati Pertama Itu Cukup Berjalan Lancar Karena Dari Cabang Jakarta Sudah Menyiapkan Konsep Dari Penduma Dasar Atau Penduma Rumah Tangga Untuk Menyusun Peraturan Dasar Kohati Ini Rekomendasi Rekomendasi Kohati Dan Memilih Serta Menetapkan Amis Wati Rohan Sebagai Ketua Umum Tidak Pini Oleh Informator Yulia Meliati Dan Ismail Untuk Menyusun Kepengurusan Kohati Kelima Keputusan Itu Disampaikan Langsung Oleh Andi Dan Patopoy Ini Berasal Dari Cabang Makassar Beliau Ini Pada Sing Kepas Kedelapan Solo Kemudian Mengisahkan Keseluruhan Keputusan Sidang Komisi Keputria Sejak Saat Itu Kohati Resmi Secara Organis Terjadi Lembaga Semi Otom Dalam Semua Jajaran Hemi Pendiri Kohati Adalah Semua Peserta Sidang Komisi Keputrian Pada Kongres Kedelapan Hemi Kemudian Untuk Logo Dan Yang Lainnya Itu Dibahas Saat Pleno Kohati BB Dan Disahkan Di Kongres Kesembilan Dan Menas Kohati Di Malam Nah Untuk Tujuan Kohati Tujuan 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 Awalnya Itu Adalah Meningkatkan Kualitas Dan Peranan Halu Hati Dalam Perjuangan Untuk Mencapai Tujuan Lain Pada Umumnya Dan Kualitas Khususnya Untuk Saat Ini Itu Ada Perubahan Redaksi Yaitu Menjadi Terbinanya Muslimah Berkualitas Insancita Dimana Pada Kedua Redaksi Ini Meskipun Berubah Tujuan Kohati Adalah Tentang Mengedapankan Kualitas Untuk Menjalankan Perannya Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan HMI Nah Untuk Kemudian Adalah Keterkaitan HMI Dan Kohati HMI Itu Tujuannya Seperti Yang Ada Di Pasal 4 AD HMI Dan Saya Yakin Teman-teman Sudah Nafal Untuk Tujuan HMI Yaitu Terbinanya Insan Akademis Pencipta Pengabri Yang Berlepas Islam Dan Bertanggung jawab Atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur Yang Diridai Uda Subhan Wata Untuk Tujuan Kohati Adalah Terbinanya Muslimah Berkualitas Insancita Ini Juga Terkenal Di PDK Yaitu Di Masa 3 Untuk Latar Belakang Pembentukan Tadi Yang Disebutkan Sama Mas Ternilip Itu Ada Empat Kondisi Islam Dunia Kondisi Islam Indonesia Kondisi NKNI Dan Kondisi Dunia Kemas Islam Serta Pengurut Dili Sedangkan Tata Belakang Pembentukannya Kohati Adalah Adanya Kesadaran Sungguh Dari HMI Atas Potensi Hayu Wati Bukan Karena Hayu Wati Rendah Kualitasnya Sehingga Butuh Pembentukan Khususus Yang Terpisah Dengan Hayu Ini Beberapa Tahun Belakangan Saya Sering Mendengar Biasanya Adanya PP Di HMI Apakah Perempuan Perempuan Tidak Berdaya Sehingga Perlu Diberdayakan Ini Biasanya Di Forum Diskus Itu Ada Saja Yang Dilari Terima Tidak 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 Kemudian Sebagai Penyembah Untuk Organisasi Keper Keperuanan Dan Dapat Keperuanan HMI Dalam Masalah Keperuanan Secara Loh Sehingga Keperuan HMI Hanya Departemen Keputrian Berkerati Dalam HMI Dengan Adanya Keperu HMI Diharapkan Keperu HMI Dapat Keluar Dan Tetap Membawa Nama HMI Nah Untuk Medan Perjuangan Sebenarnya HMI Itu kan Berperan Sebagai Akselator Dari HMI Agar Tujuan HMI Lebih Cepat Dicapai HMI Bertanjak Atas Pembangunan Kemanjuan HMI Atasnya Untuk Menempatkan Ruang Proses Tanpa Batas Sebagai Kalifat Fahil Arti Melalui Perannya Diharapkan Dan memiliki Tugas Untuk Membangun Perhadapan Masyarakat Adil Matur Atau Madani Sejengah Keperu HMI Itu Lebih Disempitkan Lagi Yaitu Bidang Keperempuanan Dan Problem Solver Bagi Persoalan Keumatan Dan Bangsa Dalam Bidang Keperempuanan Jadi Hubungan HMI Dan Keperu Hubungan Adalah Partner Yang Setara Jadi Ketika Kita Bicarakan HMI Dan Kohati Kita Tidak Bisa HMI Jalankan Sebagai HMI Kohati Jalankan Sebagai Kohati Tapi Harus Saling Keterkaitan Karena Kohati Itu Adalah Bagian Dari HMI Sebab Keperuanan Kohati Adalah Untuk Mempercetak Pensampayan Kejuan HMI Ini Adalah Ungkapan Dari Imayani Kalian Sekjen Kohati PB Saat Ini Sebenarnya Ketika Saya Ada Disini Untuk Membahas Tentang Bagaimana Kohati Saat Ini Kurang Memenuhi Kriteria Karena Pertama Saya Tidak Ada Kohati Dan Kedua Saya Tidak Mengikuti Apa Yang Dilaksanakan Kohati Belakang Ini Jadi Saya Disini Cuma Mengambil Ini Ada Bapak Kohati Itu Ada 17 Batko Dan Kohati Yang Eh Dan Batko Yang Sudah Memilih Kohati Itu Ada Tiga Tapi Ini Data Diambil Pada Tahun 2020 Kalau Sekarang 2023 2023 Mungkin Dan Kemungkinan Besar Ada Penambahan B Membicarakan Kohati Karena Memang Berdiri Keberadaan 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 Kohati Adalah Untuk Membicarakan Tentang Isu-isu Keperempuan Ini Saya Ambil Dari Kementerian P3A Dalam NWC NCWE 2022 Itu Ada Tiga Isu Utama Yang Diusu Yaitu Aspek Ekonomi Dari Perawatan Pasca COVID Peluang Yang hilang Di Pasar Tenaga Kerja Kemudian Menutup Kesejahteraan Gender Digital Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Digital Dan Pekerjaan Masa Depan Dan Ketiga Dalam Kemirahan Usaha Perempuan Percepatan Kestaraan Dan Percepatan Kemulian Ini Disampaikan Menutup Leni Rosalim Deputi Bidak Kestaraan Gender Bidak P3 Sekaligus Ketua Umum G20 2022 Untuk Isu Perempuan Terkini Ini Sebenarnya Yang Dulu Sampai Sekarang Itu Tidak Jauh Berbeda Yaitu Meningkatnya Pengangguran Perempuan Kemudian Sumber Perempuan Itu Masih Lebih Rendah Dibandingkan Laki-laki Kesenjangan Gender Kemudian Belum Maksimalnya Peran Perempuan Dalam Politik Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Layanan Pada Perempuan Dan Anak Perubat Kekerasan Belum Optimal Ini Disampaikan Juga Oleh Menteri P3A Fenomenon Nasional Tentang Keperempuan Yang Saya Cari Itu Menungkan Ini Dan Yang Paling Terbaru Hampir Menggegerkan Seluruh Indonesia Mungkin Itu Adalah Mengingatnya Jumlah Pernikatan Ini Dimana Di Penerbah Sendiri Mencapai 191 Kasus Tapi Ternyata Kemarin Kemarin Saya Lihat Di Postingan Teman-teman Itu Yang Paling Tinggi Adalah Malang Mencapai Seribu Berapa Itu Baru Daerah Jawa Timuran Ya Daerah Jawa Timur Bagaimana Dengan Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Jawa Lain Yang Kemudian Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan Ini Saya Baca Berita Kemarin Itu Pegawai Apa Di dalam Satu Tantar Itu Dia Mendapatkan Kekerasan Terhadap Perempuan Kemudian Kalau Pembunuhan Ini Saya Baca Berita Yang Terakhir Itu Pembunuhan Anak Di Berbes Berbes Itu Jawa Tengah Kemudian KDRT Kemudian Rendahnya Pendidikan Dan Rendahnya Tingkat Kepercayaan Diri Perempuan Ini Fenomen Nasional Yang Menurut Saya Patut Untuk Kita Kanji Lebih Dalam Untuk Menemukan Solusinya Secara Bersama Sama Nah Dengan Adanya Fenomena Yang Saya Paparkan Tadi Apa Yang Harus Dilangkan Oleh Bu Hati Ini Mungkin Nanti Bisa Kita Bahas Dalam Diskusi Karena Pada Dasarnya Bu Hati Itu Kan Kalau Yang Cabang Ponorogo Pemisaran Yang Ada Baru Tarbiah Nanti Kira Kira Apa Yang Kita Diskusikan Untuk Permasalah Permasalah Di Atas Tadi Bisa Mengilhari Teman-teman Kehati Di Komisar Tarbil Untuk Melakukan Langkah Selanjutnya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Terima kasih Jika Ada Kekurangan Bisa Diskusikan Bersama Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Terima 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 kasih